Udah capek-capek share link Shopee Affiliate? Eh, komisi gagal cair karena terdeteksi pesanan tidak valid oleh pihak Shopee. Kira-kira apa aja yang menyebabkan pesanan Shopee Affiliate menjadi tidak valid? Kita akan bahas di sini ya. Tapi sebelum ke videonya, pastiin kalian udah tekan tombol like-nya dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari aku seputar Shopee Affiliate, tips bisnis online pemula, dan tips-tips mencari cuan lainnya. Oke? Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Kembali lagi di channel aku. Oke? Video kali ini aku bakalan bahas tentang tindakan apa saja yang bisa menyebabkan pesanan Shopee Affiliate terdeteksi tidak valid yang menyebabkan komisi kita itu jadi gagal cair. Sepertinya ini adalah permasalahan kita semua ya, teman-teman. Karena aku pun pernah ngalamin ini. Bahkan sampai sekarang pun masih ada aja pesanan Affiliate yang tidak valid. Video kali ini akan menjawab semua keresahan-keresahan kalian. Jadi pastiin kalian gak skip videonya ya. Supaya kalian gak gagal paham. Oke? Jadi kemarin itu aku sempat cat customer service-nya Shopee dan menanyakan terkait pesanan Shopee Affiliate yang tidak valid. Dan jawaban dari pihak Shopee ini ya seperti ini ya. Kalian bisa lihat sendiri. Oke, jadi aku ambil kesimpulan bahwa ada beberapa penyebab yang menyebabkan komisi Shopee Affiliate kita itu tidak cair. Yang pertama itu adalah pesanan yang dibatalkan oleh konsumen. Ini jelas ya teman-teman. Kalau konsumen aja udah batalin pesanannya, ya secara otomatis komisi kita juga gagal cair. Ini juga termasuk dari konsumen yang mengembalikan pesanannya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nih pesanan udah sampai ke tekan konsumen. Tapi mereka mengajukan pengembalian barang ke supplier itu. Itu juga bisa menyebabkan komisi jadi gagal cair. Kemudian yang kedua, konsumen tidak membayar pesanan sampai batas waktu yang ditentukan. Ini juga jelas ya teman-teman. Kasusnya hampir sama kayak di nomor 1 tadi. Kalau konsumen tidak membayar pesanan yang udah mereka bikin sampai di batas waktu yang udah ditentukan. Itu secara otomatis pesanan akan dibatalkan sama pihak Shopee-nya. Dan pesanan afiliat yang udah masuk ke daftar pesanan afiliat kita juga akan ada keterangannya kayak gini teman-teman. Nah ini juga menyebabkan komisi kita jadi gagal cair. Oke next kita ke poin yang ketiga yaitu pesanan tidak memenuhi syarat dan ketentuan Shopee Afiliat Program. Nah teman-teman seperti yang udah kita ketahui bahwa syarat mutlak untuk kita bisa mendapatkan komisi dari Shopee Afiliat Program itu yaitu kita harus nge-share produk dari toko yang udah ada logo Star, Star Plus, atau Shopee Mall. Nah kalau misalnya nih kita share produknya yang tidak berlogo Star, Star Plus, atau Shopee Mall itu tentu saja kita nggak akan dapat komisinya. Atau mungkin kasusnya bisa jadi seperti ini. Kita udah nge-share produk dari toko yang ada 3 logo tersebut tapi kemudian toko tersebut tidak lagi menjadi Star Seller gitu. Nah itu juga bisa menyebabkan pesanan kita tidak valid karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan dari Shopee Afiliat itu sendiri. Next lagi kita ke nomor 4 yaitu pesanan yang dibuat oleh si pemilik link Shopee Afiliat itu sendiri. Seperti yang udah sering banget aku bilang kalau kita itu nggak bisa beli produk dari link yang udah kita share sendiri. Ini jelas menyalahkan peraturan dari Shopee Afiliat ya teman-teman kalau misalnya kita beli produk dari link yang udah kita share sendiri. Karena Shopee itu maunya kita itu gabung di program Shopee Afiliat ini untuk membuat orang-orang itu datang ke Shopee dan beli produk di Shopee. Jadi Shopee itu maunya yang beli produk dari link kita adalah orang-orang yang bener-bener mereka itu tertarik dengan konten kita klik link kita dan mereka check out gitu. Jadi trafficnya itu jelas ya. Makanya komisi Afiliat dengan jenis pembeli baru itu komisinya bisa lebih besar dibandingkan dengan pembeli lama. Kemudian Shopee juga nggak tanggung-tanggung ngasih bonus komisi untuk para Afiliator yang berhasil ngajak orang untuk gabung di program Afiliatnya mereka. Karena memang tujuannya si Shopee ngadain program ini ya untuk membuat lebih banyak orang yang datang ke Shopee lebih lama buka aplikasi Shopee dan lebih sering transaksi di Shopee. Kayak gitu teman-teman. Jadi untuk kita membeli dari link yang udah kita share sendiri itu komisinya nggak akan masuk. Next, nomor 5 yaitu pesanan yang dibuat dengan akun yang terkait dengan akun pemilik link Afiliat. Jadi kalau masih ada keterkaitan antara akun si pemilik link dengan akun yang digunakan untuk check out maka pesanannya itu akan terdeteksi sebagai pesanan tidak valid teman-teman. Keterkaitan di sini bisa berarti kalian menggunakan 2 akun dalam 1 HP. Atau bisa juga beda akun, beda HP tapi masih 1 jaringan. Misalnya masih 1 jaringan wifi atau di hotspotin gitu ya itu masih terdeteksi 1 jaringan. Atau bisa juga akun kalian itu sering berinteraksi dengan akun yang digunakan untuk check out. Misalnya sering kirim-kiriman saldo Shopee Pie dan lain-lain kayak gitu. Pokoknya kalau masih ada keterkaitan antara akun Afiliat dengan akun yang digunakan untuk check out itu nggak akan valid ya teman-teman pesanannya. Jadi komisinya juga nggak akan bisa cair. Oke, next lagi kita ke nomor 6. Yaitu pesanan yang terkait dengan transaksi atau tindakan yang mencurigakan di Shopee. Kalau misalnya ada trafik yang mencurigakan itu akan langsung ditindak atau langsung diperiksa sama pihak Shopee-nya. Transaksi atau tindakan yang mencurigakan itu mungkin, mungkin ini ya seperti fact order atau sejenisnya yang bisa merugikan pihak Shopee. Nah teman-teman Shopee itu udah pinter ya, udah canggih. Kita sebagai pengguna dan sebagai partner kerjanya mereka harus lebih berhati-hati lagi ketika melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Shopee. Karena mungkin akibatnya bisa fatal ya teman-teman, bisa-bisa akun Afiliat kita diberhentikan atau sampai di blokir. Jadi menurutku sebaiknya kita lebih giat lagi untuk belajar cara sharing Shopee Afiliat yang benar supaya langsung tertarget, pesanan Afiliatnya rame dan komisi yang cairnya juga banyak. Oke mungkin itu aja sharing kita kali ini teman-teman. Semoga video ini bisa membantu menghilangkan keresahan-keresahan akibat pesanan kalian yang tidak valid yang menyebabkan komisi kalian gagal cair. Oke terima kasih udah tonton video aku sampai habis. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum Wr Wb